bro Alhamdulillah bro ada lagi agak jauh-jauh bro sedikit ini ke Kabupaten Tolikara kita isi dexlet lagi bro kasih full tank ini kalau ini tidak perlu buat cadangan muatannya ini bro lihat dulu itu ada paku triplek ini sama ini pasir sama besi ya paling sekitar mampas tengah ton lah beratnya nih antar kemana Pak Tolikara Tolikarubaga Tolikarubaga Kabupaten Tolikara jaraknya dari sini nih udah sampai 100 kg kayaknya cuma tajakannya lumayan bro kita empat mobil bro yang tiga muat besi sama pasir ini yang satu muat semuanya sama batu tela tapi yang satu katanya berangkat soren jadi kita tiga dulu ini kita isi solar dulu siapkan Bama baru lanjut ya Bro cerahat dulu bro jembatan dua kita jajan dulu ini kita punya jajanan bro yang masih makan udah perekam ini ini jajanan yang ada di Tras Wame Tolikara ini dia punya jajanan bukan warung tapi ini Ubi bakar keladi bakar Ubi bakar Ubi bakar ya masih ada ini tempat terhati saya sudah makan tempat terhati namanya Guame Guame jatuh jembatan dua orang lebih kenal jembatan dua tuh nah ini keladi bakar itu Ubi bakar saya sudah makan ini itu kita punya makan siang bro tidak ada warung di sini ya hutat makan IPR saja sama keladi yang ada ini air saja tuh kita punya jalan lu masih kesana ini baru setengah tanjakan ini jadi kita istirahat dulu barang 15 menit supaya dingin-dingin baru naik lagi ke atas ini ini sepi biasanya dulu pedagang banyak tuh sekarang yang dagang kurang ini jualan kurang tuh biasa dulu banyak sekali sini tapi karena orang sudah jarang singkat sini jadi pedagang kurang oke sudah kita lanjut lagi tanjakannya dari jembatan dua ke atas ini masih sekitar dua kilo kayaknya bro tapi itu yang tinggi-tingginya bro yang dari bawah tadi tidak terlalu tinggi tapi lumayan bikin naik temperatur juga nah tanjakannya makin kerja bro tanjakannya tuh bro kita pakai low gigi satu bro supaya mobil tidak terlalu panas kalau pakai low gigi dua mampu tapi dia bisa naik panasnya bro nah untungnya ada gigi low atau kita bilang disini andal berat jadi kalau tidak mampu tajakannya pakai ini slow dan pasti akan naik kalau berbelan nah mobilnya orang dikasih tinggal habis bro tajakannya masih panjang nah nah jenis itu buatan satu setengah kah itu atau dua ton itu gigi dua naik ya nah tapi dia pakai low juga itu bro ini karena mobil tua kalau dipaksa takut dia rusak di jalan kita bingung bro jadi di bawah santai saja ini tanjakan di atas simpatan dua bro tanjakan sudah mau dapat mata jalan dimba ini kalau dapat guncak mega pakai low gigi satu juga ini rambut sudah mulai turun rambut sudah mulai turun jadi disini kalau tidak bermalam disini tidak bisa tidur tidak pernah bermalam di bawah situ tidak bisa tidur pertama sore sore bisa waktu itu jam 2 datang sampai pagi itu macam di dalam kulkas terpaut yang bagus kabur ya ampun masuk pokoknya dingin luar biasa eh kita sampai jam 3 saja tidak tidur gua bikin api betul wajar kita ya ha 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 sekarang jalannya sudah Alhamdulillah sudah di asfal kalau belum di asfal disini baru hujan tidak bisa naik bikin tadi aling bro sama mobil itu bro kan terjadi tidak ada rali kerasa kita pakai lau satu tidak pakai dua tapi muatannya lebih ringan itu daripada ini oh itu jalan kita dari kepalanya betul-betul kita di puncak ini namanya puncak ibu mega ini teman saya bro ini teman saya bro karena mobilnya karena mobilnya saat itu keniknya dua jadi jadi kecaya satu daripada sepi nah kamu sudah mulai gelap ini ini jam baru jam berapa ini jam 4 jam 4 sore ini ini ke balik arah ini sekitar tinggal 20 kg kayaknya tapi turunannya panjang seperti ini sudah puncak juga menarik ini jadi menarik ini 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 dinginnya lumayan ini mbak Benny karena kamu jadi kayak hujan ada tower juga di atas tidak kelihatan towernya mobil satu kemana ya oh itu dia tawar di atas ini mau kau rupanya ada orang biasa pakai fotonya disini tempat istirahat juga mendinginkan musik kita istirahat dulu bro disini tunggu teman yang satu nah bro ini sudah kita istirahat dulu bro tunggu teman yang satu itu ada mobil juga coba kita lihat disini airnya hey bro lihat aja airnya goyang dia naik panasnya weh sudah mau ketolikara dia enak toh kalau kita punya ini tidak bisa ditinis ditinis nanti dia panasnya lumayan ini kalau per-per begini nih ada empat ton lebih ini kalau rata masih ada empat ton lebih empat ton lebih lah ini kalau cuaca bagus ini toh dikara kelihatan cuma karena cuacanya lagi gelap sudah sore biasa kalau kok kebu 9 belak belum iya semua hati bro kita merayap tur ini bro ini dia pakai low gigi 2 ini bro itu yang depan juga merayap low gigi 2 tanpa skep lagi kalau tidak tidak mampu kita pakai satu saja bro karena di depan juga merayap jadi ini low gigi 1 bro kayak apa jalannya kalau yang tahu terpempat kali 4 low gigi 1 lambat sekali jalan tapi ya kalau jalannya begini jadi lurang gak penting kan kalau pakai low gigi 1 bro kalau pakai low gigi 2 kita dapat yang di depan kalau sudah aku dapat yang akan landai lain dari sedikit kita pakai low gigi 2 bro keturunannya lumayan panjang sekitar 5 kilo dari atas tapi yang curam-curamnya di atas sudah selesai hingga lagi sekarang yang tidak curamnya disini tidak terlalu curam lah diturunan cuma tidak terlalu curam ya bro sampai lagi kita di Karubaga kalau di Karubaga ini baru sampai di atas bro baru masuk ini ini pompa bensin di sebelah ini jelap bro sampai disini kita maghrib ini lambat memang muatan agak berat sudah sudah kata disitu rumah sakit bro kita lanjut lagi bro ini kasihan handrebon boleh terdatang kabut bro disini kalau sedang begini dingin lagi kemudian Kita jalan sudah bro Lamp Kenapa nih? Hehehe Bapak Kita ada di A-Cerah Nanti dah bisa kita balik Ya kita sampai tolik arah Sugilap ini tidak ada cahaya-cahaya sama sekali Apa itu? Maghred jadi tidak ada lampu-lampu Mobil lagi mundur tidak ada lampu atri bagaimana itu? Cuma lampu kelihatan tuh Terus Oke Kasih turun itu Apa? Besi di atas dulu Itu kasih turun besi bro Aduh kaya kurang Yang saya punya sana sudah selesai Sudah selesai bongkar tinggal 2 mobil ini Kita sampai sini Maghred bro Perjalanan 6 jam Dari Wamena ke Tolikara ini Padahal jaraknya cuma sekitar 90 kg bro 6 jam perjalanan muatannya memang agak berat Kita muat tempat baket pasir Oke bro sekian dulu Terima kasih bro Salam dari Tolikara bro